Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden atau BARAJP, UJ Gustafati, secara resmi menyatakan dukungannya kepada Partai Solidaritas Indonesia. Dukungan tersebut tampak saat kunjungan Ketua Umum PSI, Kesang Pengarap, dan anggota PSI lainnya ke kantor DPP BARAJP. Kunjungan tersebut berlangsung di kantor DPP BARAJP Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Rabu 27 September 2023. UJ Gustafati menyambut baik kerjasama dengan PSI dan menyatakan bahwa kantor DPP BARAJP boleh digunakan oleh PSI kapanpun. Ini sekaligus menegaskan dukungan BARAJP kepada PSI. Lebih lanjut, UJ Gustaf mengatakan, Sinergi ini dianggap sebagai langkah penting dalam mendukung visi untuk memajukan Indonesia menuju tahun 2045 sebagai negeri mat. Ia mengatakan ini adalah bagian dari sinergi anak bangsa yang pada tujuannya untuk membawa bangsa ini lebih bermartabat. UJ meyakini kapasitas, eksistensi, dan integritas anak-anak muda yang bergabung di PSI. Sehingga tidak mustahil dengan kiprah meraihkan negeri ini ke depan agar lebih baik lagi. UJ Gustafati juga menegaskan komitmen barisan melawan Jokowi Presiden. Untuk berpartisipan seaktif dalam pemilihan umum 2024 dengan mendukung perjuangan PSI. Ia mengatakan dengan penuh kerendahan hati, kami pastikan siap mendukung perjuangan Mas Kesang dan PSI. Kunjungan Kesang pengharap dan rompongan ke kantor DPP BARAJP bertujuan untuk menjalin silaturami dan berkenalan dengan para relawan. Menurut Isyana Bagus Oka, anggota Dewan Pembina PSI, kunjungan tersebut adalah bagian dari upaya untuk memperkuat hubungan antar partai. Ia mengatakan kemarin teman-teman relawan para JP juga datang ke Kopternas PSI. Jadi sekarang pihaknya balas untuk menjalin silaturami. Selain kunjungan ke para JP, PSI juga berencana untuk bersilaturami dengan partai politik lainnya. Ia mengatakan kemarin Mas Kesang bilang mau ke partai Perindo, setelah itu ada satu titik relawan lain. Dengan kerjasama antara barisan relawan Jokowi Presiden dan PSI, harapan untuk membangun Indonesia yang lebih baik dan berintegritas semakin mendekati kenyataan. Dukungan dari relawan seperti para JP diharapkan akan memberikan energi positif untuk perubahan yang lebih baik di negeri ini.